Intro Perkenalkan nama saya Yulanda Setiana Dewi Saya adalah salah satu Android developer di Bukalapak ini Sebelumnya ada yang Android developer disini Jadi semoga yang belum Android developer Apa yang akan saya bicarakan ini bisa sedikit make sense Jadi saya akan sharing 3 tips yang dapat kita lakukan Untuk meng-improve performa aplikasi dan proses development kita Jadi yang pertama akan saya bahas tentang app launch Dan bagaimana caranya kami mengoptimize nya App launch itu secara kasar kita bisa bagi menjadi 3 Yang pertama itu kayak first start First start ini adalah aplikasi pertama kali dibuka Setelah ketika dia pertama kali di install di handphone Jadi isinya first start ini dia kayak inisialisasi file database Terus compile multidext dan lain sebagainya Yang kedua ada cold start Yaitu aplikasi pertama dibuka dalam keadaan mati Jadi resource nya sama sekali gak ada di memory Jadi first start dan cold start ini sebenarnya gak terlalu beda jauh Cuman mungkin ada sedikit overhead di dalam proses first start Terus yang ketiga ada warm start Jadi aplikasi dia dibuka ketika resource nya itu masih ada di dalam memory Jadi masih hangat gitu Contohnya kayak kita buka sebuah aplikasi Terus kemudian kita pergi sebentar Terus kita buka lagi aplikasinya Maka itu adalah kayak warm start Nah semakin lama waktu yang kita habiskan di proses startup ini Maka semakin lama juga activity kita visible ke user Jadi ini kronologi cold start nya Jadi setelah proses aplikasi dibuat oleh sistem Disinilah kode kita mulai dieksekusi Jadi kalau kita pertama yaitu application on create itu dipanggil Jadi inisialisasi global kalau misalkan kita override application on create Disitu bakal terjadi kemungkinan bakal lama Kemudian yang kedua main thread dibuat Main thread ini isinya nanti bakal adalah tempatnya activity atau fragment kita hidup Jadi UI UI semuanya ada di main thread Nah dari ketika application on create hingga activity on create itu dipanggil Window managernya Android itu bakal nampilin sebuah blank screen Yang diambil dari property window background yang ada di tema main activity kita Disini bisa kita jadikan sebuah kesempatan untuk app launch branding ya Jadi caranya kayak gini aja Kita buat sebuah tema terus window backgroundnya kita kasih custom image gitu Terus tinggal kita pakai aja di main activity kita Jadinya nanti kayak gini misalkan kayak di aplikasi Bukalapak Jadi tentu saja ini kayak cuman ilusi belaka gitu Jadi trik ini sama sekali gak mempercepat proses startup kita Tapi seolah-olah dari perspektif user itu jadi gak terkesan terlalu lama gitu Jadi solusi sebenarnya ada disini tas-tas kita harus bisa mengidentifikasi tas-tas yang memakan waktu Yang kita tulis di aplikasi on create untuk di delay dan kita jalankan di kemudian waktu Sehingga activity on create nya bakal lebih cepat dieksekusi Jadi contohnya gini kita bikin Bukalapak application extend application Terus disitu ada function delay after apps ready Misalkan contohnya kita ingin delay inisialisasi facebook dan lain sebagainya bisa ditambahin lagi Kita taruh kita bakal delay tas-tas itu Kemudian di base fragment kita ketika on resume kita nyatakan bahwa aplikasi ini udah ready Nah disitu ada function setup is ready Apa yang dilakukan disitu Dia bakal ngejalanin function-function yang sebelumnya kita delay sebelumnya Dan ngejalaninnya tuh gak di main type tapi di background type disitu Ada run on background Dan ini function-function yang kita delay tadi Akhirnya gak bakal bikin nge-like activity yang udah visible ke user Nah hasilnya kayak gini Jadi sebelum optimasi app launch ini Aplikasi Android Bukalapak rata-rata dia app launchnya sekitar 2,5 sampai 3 detik Nah setelah app launch optimization Rata-rata ada di 2,1 detik Nah ini kayaknya cuma sedikit ya jaraknya 400 milisecond Tapi kalau dilihat dari user itu sangat berpengaruh Oke kode snippetnya ada disitu Bitly slash bl dash app launch Bisa dilihat nanti Oke yang kemudian saya akan beralih ke layer UI Jadi disini adalah ada sebuah kelas namanya view item Kelas ini kami gunakan untuk fillin item-item ke dalam recycler view Jadi aplikasi Android Bukalapak ini sangat heavy dengan recycler view Jadi hampir setiap screen itu kami menggunakan recycler view Kenapa kami pakai recycler view? Kenapa gak lewat biasa? Karena recycler view itu performanya lebih bagus Dan kita bisa membuat item-item view-view itu masing-masing independen terhadap satu sama lain Jadi contohnya kayak screen yang sebelah kiri ada view A, B, C Kita ingin ganti, kita ingin replace view B ke D Kalau kita gak pakai recycler view Kita bakalan secara manual nge-gate view B nya Terus nge-hide, terus insert view D ke posisi kedua Sementara kalau pakai recycler view kita tinggal replace item posisi kedua Dan kita serahkan sisanya ke adapter Problemnya adalah ketika kalau kita pakai recycler view di mana-mana Nantinya bakal kita bakal terlalu banyak nulis kelas recycler view adapter Jadi misalkan kita butuh nampilin list alamat Nanti ada address adapter Terus kita ingin nampilin list produk Nanti ada product read adapter Terus home adapter, product detail adapter Dan ini akan terus berkembang sampai nantinya akan susah untuk di maintain Nah untuk nanganin permasalahan ini Kami menggunakan sebuah library namanya fast adapter Supaya fungsinya adalah kita gak perlu nulis kelas-kelas recycle view adapter itu tadi Jadi semuanya yang nampilin sesuatu di layar tempatnya itu ada di fragment atau activity masing-masing Dan nantinya bakalan lebih gampang untuk di maintain Oke jadi contoh implementasi fast adapter kita akan membuat sebuah sample item Jadi tinggal extend aja abstract itemnya Dan kita akan taruh bahwa dia view holder sample item Jadi sisanya bisa dilihat di githubnya fast adapter Nah setelah sample itemnya kita buat Kita tinggal pakai aja tuh fast adapternya di instansiasi Kita set ke recycler view Kemudian item-item sample item itu kita tambahkan ke adapter Dan udah jadi gini aja Nah supaya kita gak bikin terlalu banyak sample item-sample item Kami membuat sebuah kelas utility class Kita bikin aja namanya view item Yang dia itu generik bisa dipakai untuk semua tipe view holder Jadi langsung aja implement bisa expandable Bisa jadi sub-item Terus kita implement clickable nya juga Jadi di kelas ini tuh yang paling penting ada tiga Yang pertama di constructor nya ada tipe view holder nya apa Terus functional interface view generator di pass Jadi view generator ini fungsinya untuk nge-generate fungsi Nge-generate view pertama kali ketika dibutuhkan Kemudian ada view binder Nah view binder ini nanti bakal dipanggil Ketika adapter on bind view holder itu Kayak misalkan kalau udah ada yang pernah bikin recycle view adapter Nanti on bind view holder itu Untuk nge-set-set data ke dalam view kita Jadi dari kelas view item yang kita bikin itu Nanti cara pemakaiannya gampang banget Tinggal di apps fragment Kalau misalkan kita ingin menampilkan list item-item yang isinya cuma text view Gampang banget jadi view item of text view Terus kita pass title nya apa Terus tipe view holder nya itu adalah text view hashcode nya aja Terus view generator nya gitu Untuk generate text view pertama kali Kemudian view binder nya ini nge-set title nya ke text view Sekarang topik selanjutnya Jadi saya akan bahas persistence layer ya Disini saya akan bahas tentang instant state Gimana caranya kita Membuat data kita di fragment itu bisa survive activity teardown Jadi kalau misalkan ada yang pernah ngalamin Kita misalkan punya fragment Terus ada sebuah data misalkan variable nya name gitu Terus kita tampilin name itu ke sebuah text view Nah kalau kita rotate si fragment nya itu Nanti bisa jadi si variable name ini hilang kosong lagi gitu Nah ini cara ngatasnya Jadi untuk mensimulasikan activity teardown ini Kita bisa aktifin don't keep activities di developer options kita Jadi fungsinya ini adalah ketika activity itu ada di background Nanti dia bakal akan langsung di destroy dan di free dari memory Oke jadi untuk ngatasin supaya data ketika di rotate itu gak hilang Ini adalah kayak biasa kayak gini Kita berikan variable itu ke bundle save instant state nya fragment Kemudian ketika fragment itu di recreate bakal kita assign lagi Oke Nah ternyata bundle ini gak free ya Jadi kalau kita naruh data terlalu banyak disitu Kalau di android versi lama dia bakal nge throw silent error Yang cuma bisa dilihat di locket failed binder transaction Dan limit nya itu cuma 500 KB Tapi kalau di versi nougat dia bakalan crash ya Langsung crash dan ini pernah kejadian di aplikasi android nya Bukalapak Terus gimana cara ngatasinya Jadi bisa kita tambahkan satu layer lagi Layer persistence Sebelum activity nya di destroy kita serialize data kita ke string Kemudian kita simpen dia ke local DB Terus ketika di activity nya di recreate Data kita di series lagi Terus tinggal diubah ke tipe data yang kita inginkan Oke Ada sesuatu yang menarik di google.io kemarin ya Jadi mereka ngomumin sebuah kelas yang cukup powerful Namanya view model Jadi kelas ini fungsinya adalah untuk nge hold data Yang misalkan data kita terlalu besar ini gak ada batasannya sih Jadi dia bisa nge hold data itu ketika screen configuration change Contohnya kayak screen rotation Jadi data kita gak bakalan hilang Terus kelas ini juga bisa berfungsi untuk sharing data di antara fragment-fragment Nah permasalahannya adalah view model ini ternyata dia ke destroy juga Ketika activity kita di garbage collected gitu Jadi kalau kita tes pakai don't keep activities tadi View model kita juga nanti bakalan kembali lagi jadi blank Oke terus gimana caranya supaya data kita bisa survive activity teardown Ya kayak tadi yang saya sebutin Jadi kita tambahkan satu layer lagi Layer persistence Disini ada sebuah kelas namanya view model provider.factory Jadi kita extend aja Disitu kita override on create Terus ketika kita ingin ngambil data Kita cek dulu di local database Apakah data kita ada disitu Kalau enggak baru kita berikan new instance dari variable yang kita inginkan Oke terus disitu ada function save to DB Fungsinya untuk nyimpen data ke local database Oke Nah cara makanya kayak gini Jadi misalkan kita punya base fragment Terus disitu ada view model factory Jadi ketika on create Kita get dbid nya Jadi yang disimpen di base fragment ini cuma dbid nya doang Terus ketika kita butuhkan Kita instantiate view model factory dengan dbid segini Kayak primary key nya gitu Ketika on save insert On save instant state Kita simpan data dari view model itu ke database Nah itu di app fragment nya kita tinggal pakai aja Jadi misalkan punya view model Namanya state gitu On create Tinggal diambil aja view model provider of get activity Terus kita ngepas view model nya apa Udah didapetin Dan voila Ini view model nya udah bisa survive activity teardown Bisa di rotate rotate Bisa don't keep activities juga bisa Kayak gitu Kode snippet nya ada di bl Bitly BLV model Oke sekian terima kasih Buka aja buka latak Buka aja buka latak Terima kasih.